Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa lagi bersama channel Salihin Sahra ini Ya pada Hari ini saya berada di tempat yang Sangat jauh sekali Dimana tempat ini banyak sekali Lahan kosong Di wilayah Bambu Bagian Timur Ini di wilayah Peringga Baya atau dekat dengan Peringga Atau di Sebelahnya Di bukit namanya ya Nah di tempat ini Banyak sekali lahan yang sangat kosong Coba kita lihat Gimana keseruannya Ya seperti ini ya Di Wilayah Peringga Atau di bukit Yang di bagian Timurnya Lombok Ya di tempat ini banyak sekali Lahan-lahan yang sangat kosong Ya kita kenal Lombok itu Pulaunya sangat kecil Dan penduduknya Lumayan padat Ya Nah di Pedalaman ini Banyak sekali Lahan-lahan yang sangat kosong Ya bisa dilihat Ini sudah dipakar ya Banyak pohon-pohon kecil Rumpur-rumpur kecil Nah tinggal menunggu hujan Untuk ditanami Jagung Dan Orang disini Membelinya Dua tahun itu Tujuh juta ya Itu Disewa Atau dibeli Per dua tahun Bayangnya Tujuh juta Nah Disini Cocok Di tatami jagung Kalau sudah Musim Hujan Nah Itu juga Orang tua saya ya Lagi Potong-potong Hubi jalar Nah disini juga ya Di tempat ini Ada Tanaman keros Namanya Tanaman keros itu Digunakan sebagai Tali sutra ya Nah Disini juga bisa Ditanam cabai Ya Cuman Tanahnya itu Sangat Berbeda ya Di tempat yang biasa Karena disini Tanahnya Agak liat Campur dengan tanah Yang putih itu Tuh Banyak tanaman keros juga ini Tuh Bisa liat ya Seperti ini Masya Allah Nah ini cabai Ya Kalau ditanam Di tanah Seperti ini Hasilnya itu Tidak begitu bagus ya Karena Tanahnya agak Keras disini Berbeda di tempat Sawah-sawah yang biasa Tuh matahari Tuh Masya Allah Ini di wilayah Lombok bagian timur ya Agak dalam Dan Kalau musim Kemarau Itu Tanahnya Betul-betul kering Dan Kalau orang ingin Mengairi airnya itu Ada sumur bor Ya Ada sumur bor Di sebelah sana Itu bayarnya Per jam itu Tiga puluh tujuh ribu Per jam Bahkan sampai Empat puluh ribu Satu jamnya Itu bayar Pengairannya Nah Seperti ini ya Bilayah Di Sekitar Lombok Bagian timur Di pedalaman Ini tanah persawahan Bukan tanah persawahan ya Tapi ini kayak Ladang itu ya Ini sudah Selesai Tanam jagung Ini tinggal Menunggu hujan Lagi Baru Di Tanami jagung lagi Tidak ada sumur bor Mi Tidak ada sumur bor Jauh 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 Tuh Sumur bor Jauh dari sana Nah ini Lahan-lahan ini ya Betul-betul kering Tidak ada Air Dan disini juga Banyak batu-batu Batu-batu Yang hitam Yang keras itu Bisa dilihat Nah sehingga Disini Jarang orang Menanam padi Ya Karena Bentuk lahan tanahnya Tidak Cocok ya Cocoknya itu Tembaku Jagung Dan Kacang tanah ya Di tempat ini Tuh Ini betul-betul Sangat kering sekali Lalu di tempat Lalu di tempat Saya ya Di lombok bagian Barat Itu Tarahnya betul-betul Sumur Nah diselah situ juga ada orang Tarah tembaku Nah ini Lahannya Luas Tapi Tidak terlalu banyak Menghasilkan tumbuhan Atau sayur-sayuran Ya Itu banyak yang kosong Sampai sebelah sana ya Tanami jagung Dini Seli lihat Masya Allah Oke kita akan lihat Ubi jalar ya Tut Sengkong Sengkong Menj kleine Tidak Biasi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai ini masih banyak kosong hujan air atas baru akan ditanami jagung atau kacang tanah ya eh Bapak Ibu dimanapun berada ya mudah-mudahan eh kondisi seperti ini ya di kita bisa dikatakan kita mengalami paca klik yang sangat luar biasa ya karena hujan masih belum turun ya ikuti channel saya seharian ini Insya Allah akan mengupdate berwasi mengenai hal-hal yang sangat baik sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh